kali ini kita akan memasuki sejarah suku jagat raya menurut Big Bang jadi menurut teori Big Bang, jagat raya itu berasal dari suatu ledakan besar yang menghamburkan seluruh isi jagat raya ke segala ala bidang saat ledakannya terjadi, maka jagat raya ini akan berukuran seperti titik yang dimana mempunyai kerepatan tak hingga dan bersuhu tak hingga karena dia mempunyai energi yang besar sekali jadi saat jagat raya itu mengembang dan usunya bertambah suhunya itu semakin mengecil karena energinya itu terlempar ke luar ruang itu jadi akhirnya suhu jagat raya ini sampai pada ambang penciptaan partikel dan antipartikel jadi ada suatu teori yang dikemukakan oleh Weinberg mengenai suatu garis besar secara suhu atau high story telmal, jagat raya nah kalau kita lihat disini pada saat suhunya itu 10 pangkat 12 Kelvin wah suhu yang sangat luar besar sekali itu jagat raya berisi banyak sekali suatu variasi partikel yang dimana pada kesetimbangan suhu seperti foton, lepton, meson, dan nukleon dan dimana beserta antipartikel yang daripada foton partikelnya jadi antipartikelnya terlempar jadi suhu ambang bagi penciptaan nukleon ini sekitar 10 pangkat 13 Kelvin yang dimana energi jagat raya ini sangat tinggi sehingga mungkin mampu menciptakan kuat yang lebih berat dari nukleon seperti kuat, charm, much, button, dan top ini pada saat suhu 10 pangkat 12 Kelvin selanjutnya dikatakan bahwa jika suhunya 10 pangkat 12 Kelvin hampir, ini kan lebih nih, ini hampir mendekati jagat raya ini berisi dengan foton, muon, antimuon, elektron, positron, neutrino, dan antineutrino jadi terdapat suatu pencampuran nukleon dalam jumlah amat yang kecil dan juga dengan neutron dan proton ini berjumlah hampir sama terus partikel masih berada dalam kestimbangan suhu nah pada saat T-nya itu suhunya kurang dari 10 pangkat 12 Kelvin muon dan antimuon ini mengalami suatu proses penyiapan atau honey-healization selanjutnya setelah seluruh muon danyap pada sekitar hampir mendekati 1,3 x 10 pangkat 11 Kelvin neutrino dan antineutrino mengalami suatu ketidakgandengan atau decoupled dengan partikel lain disini kita lihat bahwa ada partikel M-plus dan gamma dan sebagian kecil nukleon berada pada kestimbangan suhu yang dimana berbanding terbanding dengan S-nya terus kalau misalkan suhunya kurang dari 10 pangkat 11 Kelvin atau pada saat waktu 10 pangkat minus 2 setelah ledakan dari Big Bang ada suatu perbedaan daripada masa proton dan neutron yang dimana menyebabkan suatu terjadinya perubahan pencampuran nukleon sehingga proton ini lebih banyak dari neutron selanjutnya yang kelima pada saat suhunya itu 5 x 10 pangkat 9 Kelvin atau waktu 4 detik setelah terjadi ledakan maka pasakan daripada elektron positron ini akan mengalami suatu penyiapan dimana menyiapkan seluruh positron dan menyisakan sedikit elektron nah jagat raya ini didomisi oleh foton, neutrino, dan antineutrino dengan suhu foton yang tinggi yaitu 40,1% daripada suhu neutrino dan antineutrino nanti kita lihat pada tabel berikut yang dimana juga perbandingannya adalah 1 banding 5 daripada neutron dan proton jadi proton lebih banyak daripada neutron pada saat suhu 10 pangkat 9 Kelvin atau waktu 110 sekon setelah ledakan atau 2 menit sorry, berapa tuh? 3 menit setelah ledakan Big Bang disini terjadi suatu fusi antara proton dengan neutron yang dimana membentuk inti yang lebih berat seperti deutrium dan helium sedangkan yang terakhir adanya suatu ekspansi bebas foton neutron dan antineutron yang dimana berlanjut dimana disini dikatakan bahwa T gamma akan sama dengan 1,401 TV yang dimana sebanding dengan S inverse pada 10 pangkat 3 Kelvin lebih kecil daripada dimana T berada pada saat kondisi di bawah 10 pangkat 5 dan di atas 10 pangkat 3 jadi sekitar 10 pangkat 4 sekian lah dimana lilay rapat energi foto neutron dan antineutron menjadi di bawah rapat energi rehat hidrogen dan helium atom hidrogen akan berbentuk kira-kira sekitar 4 timbul Kelvin setelah elektron bergabung dengan inti atom dan membentuk atom hidrogen dan dimulai dominasi radiasi nah jadi kita bisa melihat pada tabel ini yang merupakan suatu partikel utama penyusun jagad raya dimana menyajikan beberapa partikel elementer yang dimana sebagai penyusun jagad raya beserta energi rehat dan suhu ambang yang dimana berkaitan dengan suhu ini jadi nilai suhu ambang ini diperoleh melalui suatu persambaan dimana suhu ambang itu direfinisikan sebagai persambaan ini T adalah E dibagi dengan K K ini adalah tetapan Boltzmann jadi kita akan menelah sejarah suhu jagad raya untuk lebih rinci kalau misalnya kita lihat pada saat 10 pangkat pada suhunya lebih kecil dari 1,3 x 10 pangkat 11 Kelvin dan lebih besar daripada 10 pangkat 12 Kelvin dimana partikel mon positif dan anti mon ini akan jarang sekali ya akan jarang sekali dan kalau kita lihat bahwa ada suatu pengisi dari jengad raya kita anggap bahwa ada pengisinya elektron dan positron dimana elektron E minus dan positron F positif dan ada foton ya neutrino dan anti-neutrino elektron diminisikan sebagai Ve dan Ve bar E serta anti-neutrino dan anti-neutrino untuk mon yaitu adalah mana tadi mon ini masih berada pada saat ketinggian kembangan suhu atau equilibrium thermal jadi foton masih memenuhi suatu distribusi plank sedangkan elektron dan positron dan neutron dan anti-neutrino ini memenuhi suatu distribusi permi neutrino dan anti-neutrino itu dihasilkan dan dilengyapkan dan dihamburkan melalui reaksi ini kalau misalnya kita buat ya sorry ini bukan asa kosmologi ya kita ini masih peranan dengan langsung terjadi suatu penghamburan dimana untuk elektron kalau kita tambah dengan mohon positif akan akan menjadi seperti ini dan ini mohon negatif selanjutnya vmu tambah o plus dan apositron tambah mohon negatif akan menjadi ini nah ini merupakan suatu proses yang dihasilkan neutrino dan anti-neutrino dihasilkan dari apa apa namanya itu pencampuran pencampuran partikel yang dimana bisa dilenyapkan dan dihamburkan nah kalau misalnya kita lihat pada masa dominasi radiasi ini akan berlaku suatu kaitan antara rapat energi dengan suhu dimana perbandingan daripada rapat energi dan suhu ini didefinisikan sebagai ini berbadi dengan t pangkat suhu berdasarkan suatu hukum plank ya nah sedangkan kalau misalnya kita lihat jika suhunya turun hingga 1,3 x 10 pangkat 11 kelvin pemil dan p bar mil mengalami suatu ketidakan dengan atode couple dengan partikel dalam kestimbangan suhu dan mulai melakukan suatu ekspansi bebas dan free expansion tetapi ketidak gandingan ini tidak berdampak apa-apa pada distribusi partikel jadi partikel yang berada dalam kestimbangan suhu masih berperilaku sebagai partikel ultra relativistik sehingga suhu mereka tetap sebanding dengan S inverse jadi rapat daripada jumlah neutrino dan antineutrino yang bebas ini akan sebanding dengan S-3 dan mengalami suatu pergisera merah pada faktor S-1 seperti foton dan suhu juga mengikuti suatu S inverse selanjutnya terjadi suatu ketidakgandengan atau dekapel pada kedua neutrino pada saat tes 10 pangkat 10 kelvin namun hal ini tidak membawa suatu pengaruh pada fungsi distribusi neutrino dan antineutrino jadi secara keseluruhan pada rentang suhu 10 pangkat 12 kelvin dimana kalau misalnya kita lihat bahwa suhunya diantara 5 x 10 pangkat 9 kelvin dimana lebih besar juga dari 10 pangkat 12 kelvin mungkin sekitar 10 pangkat berapa lah itu ya antara rentangan seperti itulah nilai rapat energi neutrino dan antineutron itu maupun mohon adalah sama besar itu adalah ini apa namanya termuatannya itu akan sama lah termuatannya neutral electron mu mu ini sama dimana menghasilkan 7 at pangkat 4 per 16 jadi berasakan suatu Stephen Boltzman menyatakan bahwa untuk Stephen Boltzman mengatakan A adalah lavan V pangkat 5 K pangkat 4 15 C pangkat 3 H pangkat 3 itu sekitar 7,5 kali 10 pangkat minus 16 Joule meter minus pangkat 3 K minus pangkat 4 disini kita bisa melihat kondisi dimana untuk masa elektron lebih kesil daripada KT dimana untuk elektron positif dan negatif ini bersifat relativistik sehingga untuk muatan elektron negatif akan sama dengan elektron positif sekitar 2 Rho V akan 7 AT pangkat 4 per 8 jadi untuk rapat energi untuk elektron dan positron ini bernilai 2 kali daripada rapat energi neutrino karena elektron dan positron ini memiliki suatu 2K dan spin dimana rapat energi total jagad raya dengan rentang 10 12 Kelvin sampai 5 kali 10 19 Kelvin ini adalah suatu jumlah rapat energi neutrino elektron positron dan foton dimana rapat energinya itu pada saat suhu segitu definisikan sebagai 9A T pangkat 4 dibagi 2 nah berikutnya kalau misalnya kita lihat apa namanya pada saat suhunya di bawah 10 pangkat 10 Kelvin partikel partikel yang berperan di sini dalam kesetimpangan suhu itu adalah positron elektron positif dan elektron negatif dan foton nah neutron dan antineutrino ini tidak mengalami suatu pemanasan ketika pelenyapan elektron positron sehingga suhunya turun dimana sebanding dengan S inverse dan selanjutnya pada saat suhunya itu kurang dari 5 kali 10 pangkat 9 Kelvin suhu neutrino dan antineutrino ini harus dibedakan dengan suhu foton dan partikel dimana berobotan lainnya jadi suhu foton ini akan lebih besar daripada suhu neutrino dengan faktor adalah ini T Tv dimana pada saat suhunya kurang dari 10 pangkat 9 Kelvin itu adalah akar 11 per 4 pangkat 1 per 3 ini kalau secara desimalkan itu sekitar 1,4 1 jadi faktornya itu adalah segitu nah pada saat T kurang 10 pangkat 9 Kelvin partikel yang tersisa di kesenimbangan suhu itu adalah sejumlah kecil adalah nukleon nukleon dan elektron dimana setelah seluruh pasangan elektron dan positron ini mengalami suatu proses penyiapan jadi untuk nilai Tv dan T ini akan turun mengikuti S inverse dengan perbandingan antara keduanya seperti kalau kita lihat pada persamaan ini 1,4 jadi suhu foton ini akan berbeda dengan suhu materi T dimana turun di bawah 4000 Kelvin yaitu pada saat suhu memungkinkan terbentuknya atom hidrogen suhu foton ini akan terus menurun mengikuti S inverse jadi radiasi kosmik pada latar belakang gelombang mikro yang ditemukan pada saat ini sekitar ini atau kalau misalnya ini sekitar 1,9 Kelvin jadi dari 10 pangkat 9 Kelvin hingga rapat energi foton dan neutrino dan antineutrino akan membentuk rapat energi radiasi itu adalah Rho R 1,45 A T foton pangkat 4 jadi selama masa luminasi radiasi nilai rapat energi yang dimana sebanding dengan S pangkat mempunyai suatu solusi persamaan dinamika jagat raya dimana kita ganti T T adalah akar 3 per 32 V 0 ditambah tetapannya nah ini merupakan persamaan daripada suatu persamaan dinamika jagat raya selanjutnya kita bisa melihat disini sorry bahwa bukan pergisar merah gelasi sorry kalau misalkan kita lihat suhunya diantara ini ada suatu rapat energi yang diisikan sebagai rapat energi berdasarkan rumusan T adalah akar C kuadrat kita bagi dengan 48 V G A T pangkat 4 ditambah tetapan dimana sebesar 1,09 dikali 10 pangkat 10 Kelvin dibagi T kuadrat titik ditambah tetapan dimana kalau misalnya kita anggap bahwa T adalah 0 ini dimulai pada saat T adalah 10 pangkat 12 Kelvin tentu saja ini benar tidak demikian maka harus diperlukan 0,0107 detik agar suhunya turun menjadi 10 pangkat 11 Kelvin dan selanjutnya sebesar 1,07 untuk turun 10 pangkat 10 Kelvin jadi jadi kalau misalnya kita lihat apa yang namanya itu kalau misalkan suhunya pada saat ini maka diperlukan waktu T nya adalah C kuadrat kita bagi dengan 15,5 15,5 G A T pangkat 4 tambah tetapan atau T nya adalah 1,92 kali 10 pangkat 10 Kelvin kita bagi dengan T ditambah tetapan jadi waktu yang diperlukan agar suhunya turun menjadi 10 pangkat 9 Kelvin menuju 10 pangkat 8 Kelvin adalah sekitar 5,3 jam diperlukan waktu 5,3 jam untuk bisa turun dari 10 pangkat 9 sampai 10 pangkat 8 Kelvin jadi jika radiasi ini dominan daripada materi sampai terbentuk atom hidrogen pada saat suhunya 4000 Kelvin maka kita dapat definisikan bahwa untuk usia jagad raya itu sekitar 400 ribu tahun jadi per tabel ini yang seperti yang kembali yang ini kita bisa melihat perbandingan antara ini sehingga perbandingan suhu perbandingan neutrino dan jarak itu adalah sebagai ini lemurkan deskripsinya itu hasil-hasil daripada perhitung yang saya jelaskan tadi ya jadi ini merupakan suatu sajian daripada deskripsi suhu usia usia dan uru di jagad raya dengan suatu sumber yang dikemukan oleh Weinberg pada tahun 1972 oke mungkin sekian dulu penjelasin dari saya mohon maaf terima kasih terima kasih terima kasih